Intro Selama sepekan ini jagad berita selebritis tertuju pada dua nama yaitu Sahrini dan Reno Barak yang sedang melaksanakan pernikahan di negara Jepang tertutupnya akses informasi untuk rekan-rekan media membuat sedikit sekali info yang kita dapatkan tentang pernikahan Sahrini dan Reno Barak untuk itu tim Oprah Fanjava telah mengutus seorang reporter yang akan mencari tahu tentang pernikahan kedua selebritis tersebut kita sudah terhubung dengan salah satu reporternya rekan Denny yang ada di Jepang Halo Denny Iya rekan Andi Ah iya ini dia salah satu reporter yang terlihat sangat tampan Rekan Denny kamu makin lama makin ganteng sekali ya Ah anda yang keren saya mah biasa aja anda ganteng banget Wah enggak lah masih gantengan kamu kalau saya lihat mata kamu tuh bule, hidung mancung, muka kamu tuh kayak cowok-cowok Eropa gitu lah ya terus tinggi badan kamu luar biasa pokoknya saya mengagumi ketampanan kamu lah sebagai laki-laki Ah kamu yang keren saya mah gak ada apa-apanya dibandingin sama kamu ya Oke pokoknya kamu lah Oke baik oke pokoknya saya sepakat anda keren anda ganteng ya Agak tenang anda lah Oke baik sekarang anda mendapatkan tugas untuk mencari tahu semua berita tentang Sahrini dan Reno Barak Saya persilahkan rekan Denny Baik terima kasih rekan Andi dan sekarang saya sudah berada di Jepang Disini saya akan mencoba mencari tahu tentang pernikahan Sahrini dan Reno Barak Tepat sekali sekarang saya berada di salah satu gedung dimana gedung ini dipakai dalam pelaksanaan akad nikah Kita akan masuk ke dalam ruangan dan disini adalah ruang make up yang digunakan oleh Sahrini dan Reno ya Kita lihat Selamat malam Ini dia Reno dan Sahrini Selamat malam Eh malam malam Selamat malam Mas Reno Rony Mas Rony Oh bukan ya mas Reno ini Saya Rony Oh ini istri Iya istri saya Sahrini Saripah Oh Saripah aduh salah ternyata Pah pah ada tamu pah Pah Cantik ya istri saya ya Mbak 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 Sahrini Saripah Oh Saripah Oh iya enggak saya lagi cari tahu katanya pernikahannya Sarini sama Reno deket-deket sini juga ya Deket sini sama Sama-sama di Jepang Oh iya ini di Jepang juga ya Jepang ini Selamat ya untuk pernikahannya Istri saya cantik ya Ini istrinya ya Kapan peraksanaan resepsinya Resepsi ntar cuma cerai besok Masa langsung cerai Iya pisah sama gedung Oh pisah Oh maksudnya berpisah sama gedung Iya 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 Yaudah Mbak Saripah Yaudah Mbak Saripah ini misalnya Oke oke ini agak-agak bedaknya agak aneh ya Ini Mbak Saripah Kan cantik tuh Oh cantik Jadi ini kita nyawa makeupnya agak murah lah Jadi tadi ada orang lagi nembok Dia seduh begini begitu Nempel Oh biar sekali ya Iya Ini setting hidungnya itu pakai tulang ayam atau apa? Bukan Pakai arung Oh pakai arung Cuman ini tadi pakai gagang pompa Oh Bikin garisnya Oh ya udah Selamat ya Car ini mau punya anak berapa dari Mbak Saripah? Gak mau kan Gak mau punya anak Gak Kan kotanya 6 Oh ya 6 Oh 6 Iya 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 Baik ya selamat ya Gak bawa kado ya Oh enggak saya kan Saya cuma salah ngeliputan aja ini Rencananya biaya ini Totalnya biaya pernikahan habis berapa? 40 ribu 40 ribu doang? Oh murah ya Oh murah ya Iya 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 Abis ini kan ini setelah akad nikah Di raya ini digeduh Enggak enggak Abis ini langsung pulang saya Oh nikah doang Nikah doang Oh numpang juga Karena kan di depannya ada yang nikah juga Ada yang nikah saya nikah Oh sekalian Sekalian numpang Undangannya dicetak di Undangannya cuma 4 orang Oh 4 orang Bapaknya dia Ibunya dia sama bapak saya Ibu saya udah Gak punya temen emangnya mas Gak ngundang keluarganya Ini dua aja Gak dikasih Oh cateringnya mau makannya pake apa? Gak pake catering tak Terus yang dateng itu yang 4 orang itu? Nasi bungkus sudah Oh nasi bungkus Udah masen nasi bungkus Masen nasi bungkusnya cuma dua Jadi satu orang berdua Awet lah Iya iya Yaudah Makasih ya sukses ya Semoga langgang selamanya ya Ma pemirsa ternyata kita salah ruangan Ini adalah ruangannya mas Rono sama mas Saripa Oke sekarang kita ke ruangan berikutnya Let's go Oh ternyata ini nih Oh ini dia nih Disini ada Rono Barak Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Dia mas Rono Barak Barak Obama. Oh ini Barak Obama. Oh Barak Obama pemirsa. Oh Anda juga sedang melaksanakan pernikahan? Iya. Oh iya iya. Ini istrinya? Iya ini istrinya saya. Oh baik-baik. Kenapa menikah di Indonesia? Iya. Mau cari lagi. Oh mau cari lagi. Boleh bisa dikenalkan istrinya? Wad wad wad. Halo Mbak. Selamat ya selamat mempunuh hidup baru. Ini istrinya seperti kuntilanak ya? Iya. Oh iya iya baik. Mau dimana? Mau. Mau kandangan. Enggak saya lagi nyari-sari ini ya Mareno katanya di daerah sini juga. Bukan ternyata ya. Ini nanti resepsinya mau di gedung atau di? Gedung. Oh di gedung. Ini keluarganya gak diundang keluarga istri? Ada di luar. Ada di luar. Siapa aja keluarga istrinya? Siapa? Ada pocong. Ada pocong. Tutup tuyun. Oh. Kuntilanak dateng bentar. Kuntilanak dateng. Oh iya iya iya. Baik-baik. Selamat ya. 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 Terima kasih mas Barak. Mbak. Saya pamit ya. Tapi terbang ya istrinya ya. Napak tapi ini napak ya. Gak nginjak tanah. Oh gak nginjak iya. Nginjak sendal. Gak nginjak tanah tapi nginjak sendal. Baik-baik pemirsa ternyata saya salah ruangan lagi. Dan ternyata sampai detik ini saya masih belum bisa menemukan. Dimana tempatnya Sarini sama Reno ya. Dimana ya. Wah ada update terbaru tentang Sarini. Rekan Denny. Rekan Denny. Rekan Denny. Rekan Denny. Iya. Rekan Denny ternyata kami mendapatkan informasi terbaru. Sarini ternyata ada di Jakarta. Iya sekarang anda langsung saja berangkat dari Jepang. Naik ojek online atau apalah. Silahkan saya tunggu. Untuk segera datang ke Jakarta. Karena Sarini tidak berada di Jepang. Sarini ada di Jakarta. Oke segera ya. Oke oke. Terima kasih. Kita akan kembali lagi. Kita akan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Sarini dan Reno Barak. Yang sudah ada di Jakarta. Aaak! asa 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 Terima kasih telah menonton. Seperti Jepang itu tadi gak ketemu. Kenapa sih suka nyusul-nyusulin Inces? Iya. Iya anda Juli. Enggak Inces jadi semua tadi nyari-nyariin kamu pengen tau. Kan kita mau sekedar mau mengucapkan ini kan berita bahagia. Kita mau mendoakan. Iya. Selamat ya. Terima kasih ya. Iya. Gak mau ngomong-ngomong kita penasaran pengen tau kenapa harus di Jepang sih menikahnya. Iya soalnya kan Inces lebih pilih di Jepang daripada di Indonesia ya. Iya. Soalnya kalo di Indonesia tuh pernikahan itu kalo lagi ada apa parasmanan gitu. Parasmanan? Iya kan kalo ngomong sedikit salah sama gak apa-apa anda jangan Juli. Iya. Jadi kalo di Indonesia habis makan pisang itu kulitnya suka dibuang di kolong meja Inces gak suka. Terus lagi nanti Inces gak mau rugi catering. Soalnya tamu-tamu undangan kalo makan nasi putih itu ya. Lauk-pauknya tuh nasi goreng. Iya. Inces gak suka. Apalagi kalo di Indonesia kan panas ya. Hah? Jadi kalo ibu-ibu suka nyoyahkan etak kardus. Masa itu kardus. Kardus air mineral dipake buat hihit. Inces mah gak suka. Pak. Gita apa? Paragi gegeber geningan. Oke pas. Iya jadi Inces gak suka makannya Inces pilihnya di Jepang gitu. Oh iya iya. Iya kan? Oke. Eh ngomong-ngomong mas Reno nya mana mas Reno? Di mana ya tadi dia lagi di belakang mungkin lagi di toilet. Iya iya. Nah terus kita akan coba hubungi ya. Iya. Kita akan coba hubungi nih mas Reno nya ya. Ada tadi di belakang. Ada, ada. Ini kita hubungi ya. Ada Inces juga gak tau dia kemana sekarang. Oke. Selamat malam. Ada enggak. Hah? Emang tadi gak bareng? Tadi te bareng tapi saya duluan karena jalan lebih cepat. Inces pake gini malah lebih cepat. Iya kan Inces terbang. Oh iya 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 iya. Bisa terbang Inces lain bisa terbang Inces bisa ngalungit. Iya. Di Indonesia pada nyariin Inces. Oh gitu ya mungkin karena pada tangan sama Inces ya. Nah kita udah tersambung nih sama Reno ya. Halo selamat malam. Halo Rone. Reno. Halo. 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 This is... This is Josky. Halo. Who is this? Halo. Coba Inces. Tau gak suara siapa? Halo. This is... Halo. This is Josky from the Netherlands. Who is this? Siapa itu Inces? Halo. Ayo kamu jangan jiri. Kita sudah tersambung dengan Josky. Dia adalah tunangannya Rina. Serius? Josky. Ya. Kuma kabarnya? Damang. Ya damang, damang. Damang, damang. Enggak ini suara dia beneran. Iya bener kan? Enggak bohong. Jos? Josky? Yes. Honey? Yes. Yes sayang. Jos? Ini panggilannya Jos. Nama lengkapnya Buka Dikit Jos. Jos. Ya Josky. Josky can you speak bahasa? Ya. Sedikit aja. Sedikit aja. Oh dia bisa. Semua bahasa Inggris aja. Oh dia bisa bahasa Indonesia. Oh dia bisa bahasa Indonesia. Oh dia bisa bahasa Indonesia. Josky. Jos. Ya nih kita akan tanya-tanya langsung kepada Josky. Josky. Apa? 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 Apa yang kamu suka dari Rina? Oh. Ada banyak. Ada banyak. Ada banyak? Cebutkan satu. Ya. Satu. Yang paling kamu suka? Dia sweet. 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 Romantic. Funny. Little bit crazy. Ya kayak gitu. Ada banyak. Oh dia romantis. Lucu. Dan sedikit gila. Ya betul. Betul. Oke. Kamu kalau disuruh milih. Kamu lebih suka senyumnya Rina. Atau cara jalannya Rina. Apa maksud apa itu? Kamu. Translate sebentar. Dia gak ngerti loh. Lu harus translatin pakai bahasa Inggris. Lu harus translatin ngomong pakai bahasa Inggris. Mau pilih mana suka lebih suka. Josky. Yes. Ayo apa lo? Suka senyumnya atau cara jalannya? Ayo lo. Lu suka senyumnya atau cara jalannya? Ayo lo. Atau lu suka cara dia berjalan? I have to go with. I love the way she smiles. Oh dia suka. Oh dia suka. Awww. Coba, coba. Kasih senyuman lo yang bikin Josky suka sama lo. Oke. Tepat senyum. Close up ya? Oke. Oke. Ani. Ani. Ani you like it? Ani. Ani you like it? Oke Josky. Yes. Apa kebiasaan yang suka Rina lakukan yang kamu tidak suka? Yang suka apa atau apa? Ya. Habit. Habit. My bad habit. What I like? You don't like. Like or don't like? You don't like. Om. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Namanya orang jatuh cinta. Cinta itu buta. Ntar udah kawin lo baru denger Rina ngorok. Rrrr. Eh Gomang kalau ngoroknya juga beda. Ada nadanya. Gimana lo kalau ngorok? Hrrr. Meja gomang. Josky. Rina ngorok suaranya masih kencangan ngoroknya dia dibandingin jenset rambut. Oke Josky. Eh kalian ketemu pertama kali dimana? Pertama kali ketemu di Jakarta. Di Jakarta? Betul betul. 3 tahun lalu. Joki. Joki. Joki kok ngang. Josky. Yes. Yes. Now you're live on Indonesian television. Oke? Good. Oke oke. Eh katanya ada sesuatu yang spesial diantara kalian. Apa? Apa? Eh Josky kamu suka nomor berapa angka? What number you like? What number I like? Ya. Nomor apa? Like.. 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 Whatever number like angel number maybe or something. Let's do.. 22. 22. 22. What? You can answer me honey. What? Oh.. Do you remember? Oh dia suka angka 22. Oke? Oke. Now.. 22? Really? You like that number honey? 22? Yes. Why? Josky. Nah angka kita udah dapet 22. Kalau bulan, bulan apa yang kamu suka? Uh bulan. February? Eh.. Oktober. 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 Berarti kita udah dapet tanggalnya. 22 Oktober mereka akan nikah. Tungguan. 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 Itu dia. Engga. Berarti Rina sama Josky. Nih kalau di sana Josky. Kalau di sini sama si Juki. Engga. Akan menikah 22 Oktober. Kagak. Bukan. Eh lu didoain amin. Ya tapi kan kenapa lu yang ngatur? Ya terserah gua lah. Thank you Josky. Oke Jossky thank you. Nah Rina ada yang mau disampaikan kalimat terakhir untuk Jossky sebelum kita putus? Happy working. Yeah. And I love you. Yeah. Baik nanti kita lanjut lagi antapan kita di Opera Pancamal Live. Yeah.